Intro Tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar kita sangat jelas, sangat gamblang Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua Kita pertama melindungi, baru mencerdaskan Baru pendidikan, melaksanakan keteriban dunia Untuk apa kita bangun gedung-gedung Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara Untuk apa kita bangun kereta api, cepat Untuk apa kita bangun jalan raya Untuk apa kita bangun waduk Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi Jadi saudara-saudara Masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri Adalah bagian dari tujuan nasional Kita butuh tentara yang sangat kuat Kita butuh kepolisian yang sangat hebat Ini survival kita sebagai bangsa Sedangkan kereta cepat itu pembuatan tahun 2023 atau 2008 Senjatanya masih 80-an, 90-an Kita punya persenjataan masih ada yang buatan tahun 40, tahun 60 Singapura sudah tahun 2000-an Selama ini kan kita ekonomi yang dibangun Tapi persenjatanya ketinggalan jauh sekali Sekarang saatnya kita untuk memodernisasi Coba berhenti sebentar untuk kapal cepat Untuk kapal perang yang cepat Negeri sebesar ini cuma dua kapal selam Pernah punya 12 kapal selam Sehingga kita menjadi yang terkuat zaman itu Kalau itu mau kembali ke zaman kemasan seperti itu Ya dua itu kurang sekali Namanya tentara ya pagar duluan Sekarang orang Jawa bilang Gawan baji Ya number one itu Kita harus bikin dulu pagar yang bagus Pertahanan itu juga muslak Kalau tidak diseruduk predator-predator Ibaratnya ketika kita punya gula Tentu semut berdatangan Kita bikin gula banyak sekali sekarang Banyak makanan lalu direbut orang Tidak ada senjata Itu kan akan mengundang predator-predator Ya ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one Bersama saya Alfa Mandalika Pekan lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Perlindungan rakyat adalah nomor satu Ekonomi nomor dua Nah Prabowo menggambarkan untuk apa membangun kereta cepat Kalau negara tidak aman Tentara Indonesia harus sangat kuat Begitu kata Prabowo Pernyataan Prabowo sebagai menteri pertahanan ini Disampaikan di depan calon perwina remaja TNI dan Polri Nah sekarang pertanyaan besar yang sesungguhnya adalah Benarkah setelah era Presiden Jokowi Ekonomi yang menjadi panglima Maka di era Presiden Prabowo Berubah nih keamanan menjadi panglimanya Nah betulkah di era Presiden Jokowi juga Persesanjataan TNI tertinggal Sehingga Presiden Prabowo perlu belanja besar-besaran alutsista Nah Newsmaker pekan ini kita akan berdiskusi dengan Mantan Kepala Badan Strategis Intelijen TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Seleman Ponto Untuk membahas isu-isu terkait tadi Selamat sore Pak Ponto Terima kasih Pak Ponto atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini Terima kasih Pak Ponto sekali lagi Pak Ponto langsung aja nih menanggapi Pidato Menhan Prabowo di depan calon perwira remaja Menyinggung kereta cepat Jakarta-Bandung Seperti apa nih pandangan Pak Ponto secara umum? Iya itu kan ibaratnya Ketika kita punya gula Tentu semut berdatangan Siapa yang mau gula itu dimakan semut? Ya harus dijaga lah Jangan sampai semut itu dimakan Gula itu dimakan semut Kan itu sebenarnya dari beliau itu Kita bikin gula banyak sekali sekarang Tapi kalau enggak ada itu biji pala Untuk supaya semut-semut enggak datang Ya gula dimakan semut lah Kira-kira kan begitu Jadi kalau kita orang timur Untuk ngusir semut itu pakai biji pala Nah Taruhlah biji pala disitu semut Biar enggak berdatangan Kalau enggak habis semut dimakan Eh habis gula dimakan semut Gitu Oke Itulah kira-kira Oke Pak Ponto kita bergeser melihat fakta Persenjataan TNI yang dianggap tertinggal Dibandingkan misalnya dengan Singapura Apakah mungkin Presiden Terpilih Prabowo Sengaja curhat nih Membandingkan anggaran kereta cepat Dengan anggaran alutsista TNI Iya betul lah Masa kita tahu Kita punya persenjataan masih ada Yang buatan tahun 40 Tahun 60 Singapura sudah tahun 2000an Ya benar Sedangkan kereta cepat itu Pembuatan tahun 2023 atau 2008 Senjatanya Masih 80an 90an Saya masih lihat Masih ada itu kapalnya itu Ya benar Kalau dari beliau Kenapa Beliau latar belakangnya kan Militer Jadi bagaimana melihat Untuk apa Saya sependapat untuk apa kita punya Barang yang bagus-bagus itu Kalau sewaktu-waktu itu bisa digerogoti oleh orang lain Kan sebagaimana semut Mendatangi gula Sewaktu-waktu Kalau gula itu tidak diproteksi Kan begitu Oke Oke Pak Foto Sebagai mantan kabahis TNI ini Selama ini biasanya Seperti apa sih Isi pidato arahan pimpinan Di depan Calon perwira remaja gitu Vol Memang penuh memotivasi aja Atau memang Disilipkan proyek-proyek penting negara gitu Oh tidak harus motivasi Tapi justru juga memperlihatkan Saya mau bikin apa ke depan Untuk apa kalau motivasi Tidak ada apa yang aku lakukan Nanti Para calon perwira bilang ini NATO aja Now action talk only Jadi tidak akan begitu Apa yang dibicarakan itu harus diwujudkan Akan begitu Itu Jadi tidak hanya motivasi ya Oh tidak Tidak hanya motivasi Tapi sekalian akan memperlihatkan Yang akan saya lakukan Kedepan adalah Seperti ini Untuk itu Kalian yang baru lulus ini Bersiap-siaplah Untuk mengawainya Kan begitu Oh seperti sinyal Dari Pak Prabowo Itu sinyal Iya betul Oke Pak Foto kita masuk ke isi pidato Presiden terpilih Prabowo Di depan calon perwira remaja Ekonomi nomor dua nih Pak Foto Melindungi rakyat nomor satu Nah doktrin TNI memang seperti itu ya Pak Foto Ekonomi bukan yang utama Iya lah Namanya Tentara ya Pagar duluan baru Untuk apa Seperti tadi Kita tumpuk gula segitu banyak Tapi kalau dimakan semut gimana Kan beda Itu sudah bawaan Karena orang Jawa bilang Gawan bayi Memang begitu Kita dilahirkan dari situ ya Number one itu Kita harus bikin dulu pagar yang bagus Baru kita tanam-tanaman yang baik Kalau enggak diseruduk Binatang-binatang yang Predator-predator Kan begitu Memang begitu logikanya Itu Oke Pak Foto melihat janji-janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan sepak terjang Prabowo selama ini Apakah Pak Foto melihat Prabowo tidak akan memprioritaskan ekonomi Ekonomi bukan panglima Seperti itu Pak Foto Saya kira ekonomi tetap saja Tetapi Itu tadi Untuk alat-alat pertahanan Itu juga mutlak Setelah ada itu Baru ekonomi juga akan jalan Itu akan berjalan seimbang Tidak mungkin salah satu Lebih hebat dari yang lain Kalau Hanya ada senjata Lalu enggak ada yang dimakan Mau makan senjata apa Demikian juga Banyak makanan Lalu direbut orang Enggak ada senjata juga Bagaimana Jadi itu Diberlukan adalah Keseimbangan Selama ini kan Kita ekonomi Ini yang dibangun Kita bangun jalan tol Kita beli Kereta cepat Semua perekonomian Tapi persenjatanya Ketinggalan Jauh sekali Nah Itu kan akan Mengundang predator-predator Dari mana-mana Akan datang Kita sudah bikin Tumpuk itu gula Tapi kita Tidak membuat Bagarnya Itu seapa Bedanya dengan Kita mengundang predator Kan begitu Itu Oke Pak Bento Kita masuk ke soal Alat utama sistem senjata Atau alutsista Menurut Global Firepower Ranking militer Indonesia Sangat tinggi Di nomor 13 di dunia Di atas negara-negara Pemilik senjata nuklir Tapi ranking ini Bukan soal kekuatan alutsista Ada banyak variable lain Intinya alutsista TNI Tak setinggi ranking GFP Indonesia Nah kita kaitkan dengan bagian lain Pidato Prabowo Yang mengatakan Kita butuh tentara Yang sangat kuat Nah apakah Pak Bento Setuju nih Indonesia perlu belanja Alutsista besar-besaran Di era Presiden Prabowo Ya Karena saat sekarang Saatnya Kita untuk Memodernisasi Selama ini kan kita bilang Modern-modern-modern Tapi tidak modern Jadi modernisasi sekarang Kita dulu bicarakan MEF Minimum Minimum Dari Minim terus Itu alat peralatan Belum manusianya juga Minim terus Yang dibicarakan kan minim Jadi kalau memang sekarang Seperti itu ya Tidak terlepas dari Bagaimana Latar belakang beliau Nah kalau kita lihat Presiden sebelumnya Pak Jokowi ya Latar belakang beliau Juga kan sebagai seorang Penagang Jadi ya Memang Itulah Latar belakang seseorang Itu akan mempengaruhi Logika berpikirnya Mana yang penting Itu Oke Baik Pak Ponto Nah menurut Jubir Prabowo Selama 4 tahun menjadi Menhan Belanja Alutsista TNI Mencapai 102 triliun rupiah Nah jika dibandingkan Dengan Singapura Yang mencapai 192 triliun rupiah Dalam 1 tahun Kalau 4 tahun Hampir 800 triliun rupiah Nah mungkin data inilah Yang membuat Pak Prabowo Gusar ya Dan menyindir-nyindir Proyek kereta cepat Seperti itu Nah pertanyaan saya Di tengah keterbatasan APBN Selama ini Apa saja nih Trik TNI Menyiasati Kecilnya anggaran Alutsista Termasuk pemeliharaan Alutsista Pastinya Pak Ponto Ya saya kirakan itu Menyiasatinya Bagaimana caranya Yang penting kan mendapat Kapabilitas yang kuat Yaitu salah satu Dengan minimum Essential force Itu tadi Tapi Minimum ya Jangan minimum terus lah Sekarang kita coba-coba Dinaikkan dari atas Dan dari situ Saya kira itu semua Sudah diperhitungkan Dengan kemampuan Anggaran belanja Ya kalau sekarang Kita sudah punya Kereta cepat Bandung Sekarang Coba sebentar-sebentar Berhenti sebentar Untuk Kapal cepat Untuk kapal perang Yang cepat Kan begitu Biar ada keseimbangan lah Ya itu tadi Perbedaan Anggaran dengan Singapur Ngapur itu coba lihat Negeri kecil itu Sebegitu besar Anggarannya Kita bandingkan Luas wilayah Yang harus dipertahankan Oleh si Mangapur Dibanding dengan luas wilayah Yang harus dipertahankan oleh Militer Indonesia Seimbang gak kira-kira Jauh Kan itu Dari situ Kita sudah bisa lihat Oke Baik Pak Ponto Selama 4 tahun Menhan Prabowo membeli Selama 4 tahun Menhan Prabowo membeli 42 jet Rafale 2 unit kapal selam Skorpain 6 unit kapal perang Fregat Dan 12 unit Mirage 2005 Dan lainnya Sebagai mantan perwira Angkatan Laut nih Pak Ponto Tepat ya Pak Indonesia Membeli 2 unit kapal selam Skorpain Perancis 6 tahun lagi Juga 6 unit kapal perang Fregat Cukup atau Cukup ya Pak Ponto Untuk luas teritori Indonesia Kurang cukup lah Ya kurang lah Negeri sebesar ini Cuma 2 kapal selam Itu gimana Baru taruh di Pantai Selatan Udah habis itu 2 itu Dia udah gak bisa Memonitor seluruh Pantai Selatan Belum Pantai Barat Pantai Barat Sumatera Pantai Selatan Laut Jawa Laut Di Utara Itu aja Sudah habis itu Berapa luasnya Itu Kita jangan lupa Kita pernah punya 12 kapal selam Tuh Nah kalau sekarang Coba dua Kecilan lah Kalau bisa 12 lagi Itu kembali Ke tahun 60an Zaman Bung Karno Kita punya 12 kapal selam Belum lagi Kita punya Eskorta itu Berapa Sepuluan Di atas 10 10 rata-rata itu Sehingga kita menjadi Angkatan lo terkuat Zaman itu Kita punya Kapal induk Kapal selam Nah itu Itu zaman itu ya Jadi kalau itu Mau kembali ke zaman Kemasan seperti itu Ya dua itu Kurang sekali Berarti idealnya Di atas 10 ya Pak Panto Kembali lagi Ke zaman Ya kalau membagi Tambah 10 lagi lah Minimal Kapal selam itu Itu Dalam melihat teritori Luas Indonesia Dibandingkan dengan Luas wilayah Yang harus dipertahankan Nggak lupa Tugas militer Menegakkan kedaulatan Menjaga Keutuhan Wilayah Baru melindungi Segenap bangsa Menjaga keutuhan wilayah Berapa luas Itu Coba Gimana Itu Oke Pak Panto Selain membeli Dua unit kapal selam Skorpen Perancis Indonesia juga Sedang menyedaki Pembelian kapal selam Midjet produksi Italia Sedang dalam Kejajakan nih Pak Panto Nah dibandingkan Kapal selam Skorpen Perancis Kapal selam Midjet Italia ini Sudah oke ya Pak Panto Dan negara mana sih Negara mana sih Yang industri kapal selamnya Maju nih Pak Panto Semua Saya kira sekarang Semua industri kapal selam Itu sudah Sudah maju semua Cuma kita kan Tidak mau tergantung Kepada satu negara Sehingga kalau bisa Beberapa negara Gado-gado lah begitu Kalau satu nanti Begitu satu embargo Habislah kita Dengan pengalaman Kena embargo Maka kita akan membuat Arus kita itu Semacam gado-gado Kan begitu Dan Negara mana aja sih Pak Panto Boleh di-share ke kita nih Industri kapal selamnya Yang sudah maju Pak Panto Yang maju kan Sudah ada Jerman Ada Perancis Ada Rusia Itu kan maju-maju Semua Jerman Apalagi kita lihat Itu perang dunia kedua Itu sudah negara maju Tentunya Tentak Ada kelajar pembelian ini Kan juga Tidak hanya melihat Maju atau tidak Ada hubungan politik Ada hubungan Masalah Ya masalah politik juga Yang lain kan Sehingga tidak Murni Itu Dari kemampuannya itu Itu salah satu saja Ya Oke Pak Panto Sebagai penutup Pak Panto Perbincangan kita pada sore hari ini Pak Panto melihat Keterbatasan APBN Juga pentingnya Memperkuat persenjataan TNI Nah alutsista apa nih Yang menurut Pak Panto Harus lebih diprioritaskan Alutsista udara Laut Atau darat nih Pak Panto Saya kira untuk Indonesia Yang kepulauan ini Ya alutsista laut itu kan Sangat penting itu Nah laut juga harus seimbang Dengan udara Karena dua itu saling Berjaga di laut Kayung udaranya Angkatan udara Itu harus seimbang Jadi tidak ada Siapa yang lebih hebat Siapa Tetapi itu harus Seimbang Karena dia akan Bekerja sama Keseimbangan itu harus ada Tidak ada Salah satu Melebihi dari yang satu Gitu Oke baik Terima kasih mantan kepala Baik seni Bapak Solomon Ponto Yang sudah bergabung Bersama kami di Newsmaker Kali ini Terima kasih Pak Ponto Atas waktunya Sehat-sehat selalu Pak Ponto Ya demikian Newsmaker kali ini Kita akan berjumpa Pekan depan Dengan topik Dan arasumber menarik lainnya Saya Alfa Madalika pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton